Prisampolda Petrojaya terus didorong untuk segera memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasudugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah pihak meminta Presiden Joko Widodo agar segera menonaktifkan Firli dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat ini tengah disidik oleh Polda Petrojaya. Pada keterangan tertulisnya, Firli mengakui pertemuannya dengan Syahrul di lapangan bulu tangkis yang fotonya viral di media sosial berlangsung pada 2 Maret 2022 lalu. Firli menyatakan kasus dugaan korupsi di Kementan naik ke tahap penyidikan pada Januari 2023. Karenanya, Firli menegaskan pertemuannya dengan Syahrul tidak melanggar aturan. Sementara itu, Polda Jawa Tengah membenarkan adanya proses pemanggilan terhadap Kapol Resta Bessemarang, Kombes Polisi Irwan Anwar ke Mapolda Metro Jaya Jakarta. Kombes Irwan disebut menjadi salah satu dari enam saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firli Bahuri ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Memang benar yang bersangkutan dipanggil untuk dimuntai keterangan di Polda Metro Jaya. Tetapi terkait esensi hasil pemeriksaan tentang apa, kita belum mendapat informasi dari Polda Metro Jaya. Kita masih menunggu perkembangan hasilnya. Ada panggilan yang bersangkutan Pak untuk keterangan di Polda Metro Jaya? Ya bisa saja yang bersangkutan bisa dipanggil ulang untuk melengkapi ataupun yang lainnya. Kalau panggilan ke Polda sendiri menggunakan keterangan di Polda Metro Jaya? Bukan sementara Firli dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Dengan dinonaktifkannya Firli, diharapkan bisa fokus dengan kasus hukum yang menyeret namanya itu. Kita sudah harus mendukung PONI dalam hari ini untuk kemudian mempercepat proses ini. Apakah itu diantaranya dengan sementara ini meminta yang bersangkutan tidak cawe-cawe dulu dalam pengurusan anti korupsi. Jadi dia keluar dulu dari... Karena ini kan menyangkut isu yang dia harus jawab sebenarnya bukan di media. Dia harus jawab di penyidik, nanti kemudian penyidik membawa itu ke depan pengadilan, dia menjawabnya itu di pengadilan. Kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK berawal dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang masuk ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Agustus 2023 lalu. Kini kasus dugaan pemerasan ini telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan usai gelar perkara yang dilakukan pihak di Treskrim Suspolda Metro Jaya pada Jumat 6 Oktober 2023. Kesimpulan dari gelar perkara menyebutkan ditemukannya unsur dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyelenggaran negara dan dinilai telah melawan hukum. Dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, berikut ini sejumlah kasus dan laporan dari warga yang sempat menjerat Ketua KPK Firly Bahuri hingga mendapat perhatian serius dari Dewan Pengawas KPK. Pertanyaan polski. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton